Selamat datang kembali, kali ini saya akan unboxing kompor Niko NK268 Langsung saja kita buka Di saat pembelian kita mendapatkan kompor Kemudian di dalam kopernya kita akan mendapatkan kompor Niko beserta dengan buku petunjuknya Seperti ini Kemudian kita juga akan mendapatkan kartu garansi Kita mulai buka kompornya Ini kompornya satu tungkup jenis portable Ini untuk tatakan kompornya Seperti ini Di saat pengemasan posisinya dibalik Kemudian di bagian kanan disini ada lubang untuk tabung gas mini Yang perlu diperhatikan disini Kompor Niko NK268 ini bukan jenis 2 in 1 Jadi dia hanya bisa menggunakan tabung kecil Kemudian di bagian depan kompor disini ada merknya Niko Kemudian ada lock dan unlock tabung gas Kemudian disini ada tuas untuk menghidupkan kompor Untuk bagian dalamnya Seperti ini Ini tungkunya Kemudian ini ada pematiknya Di sini ada kabel untuk pematiknya Di bagian belakangnya Seperti ini Ini bagian belakangnya Ini bagian depan Kemudian ini bagian kirinya Seperti ini ada lubang ventilasinya Kemudian di bagian belakangnya Di sini Jika kita beli di toko online Supaya diperhatikan Ada yang beberapa toko online Yang menyebutkan bahwa kompor Niko NK268 ini Adalah jenis 2 in 1 Tetapi disini Adalah jenis Hanya pakai tabung Karena disininya Tidak ada Input atau tidak ada lubang Untuk koneksi selang Tabung gas 3 kg maupun 12 kg Atau tabung Normal Ini selanjutnya Kita coba untuk Menyalakan kompornya Disini kita siapkan Tabung gas mini Ini tabung gas 230 gram Kita buka dulu Kemudian Kita Lihat disini ada Cekungan Cekungannya ini Dipaskan dengan Dengan Tuas ini Jadi kita Masukkan Masukkan gasnya Seperti ini Pas Dicekungannya Dengan tuas Kemudian Disini ada Tombol Lock Dan Unlock Gas Kita Geser ke bawah Untuk Menlock Kemudian kita Tutup Tabung gasnya Kemudian Kita Tutup Di bagian Tatakan Kompornya Kemudian Untuk menyalakannya Kita Putar Tuas Pematiknya Kita Putar Ini Mudah Sekali Tidak Susah Sekali Patik Langsung Menyala Untuk Melepaskan Kembali Tabungnya Kita Geser ke Atas Tuas Unlocknya Di Posisi Unlock Kemudian Kita Buka Tabungnya Jadi Ketika Dia Posisi Unlock Dia Akan Mendorong Jadi Ketika Posisi Lock Dia Akan Mendorong Gas Kedepan Tapaskan Di bagian Cekungannya Dia Akan Mendorong Mengunci Ke Bagian Sambungan Gas Dengan Kompornya Ketika Kita Unlock Dia Akan Terlepas Kembali Kita Tutup Kita Kembalikan Seperti Semua Untuk Memasukkan Kedalam Koper Seperti Ini Posisinya Menjadi Ringkas Kita Masukkan Dengan Posisi Depan Di Handle Koper Oke Demikian Unboxing Kompor Niko NK268 Semoga Bermanfaat Apabila Ada Kesalahan Kami Mohon Maaf Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima Kasih Sampai 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 Sampai